Terima kasih. Bunga itu simbol keindahan, cinta dan kasih sayang dapat diungkapkan tanpa kata-kata melalui setangkai bunga. Bunga juga simbol kecantikan. Tanpa bantuan tangan manusia, dia dapat tumbuh dan berkembang memancarkan auranya ke seluruh pelosok alam. Terlihat lemah, tapi dapat melindungi diri dengan duri di batangnya atau racun di getahnya. Tumbuh bisa dimana saja. Yang mereka inginkan, asalkan keindahan dan kecantikannya dapat dinikmati oleh semua orang. Dia akan terus tumbuh dan tumbuh, meski bunga-bunganya dipetik bahkan diinjak-injak orang lalu. Dan dia tumbuh di saat gelap. Tanpa seorang pun yang menyadari, tumbuh tanpa persaingan meski banyak bunga diantaranya. Di saat mereka bermekaran, saat itu pula memancarkan keindahannya masing-masing. Kita tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Lakukan saja apa yang terbaik untuk dilakukan dan tetaplah seperti bunga yang tidak mau menjadi diri orang lain. Namun, tetap memancarkan keindahannya. Jangan pula membiarkan ilalang tinggi melingkupi taman bunga. Karena dapat menutupi nilai utilitas. Bunga tak dapat hidup tanpa sinar matahari. Demikian juga dengan kita tak akan tumbuh dan berkembang tanpa cinta. Bunga tak pernah menyakiti dan melukai orang lain. Hanya kebodohan kita memegang batangnya yang penuh dengan duri. Percayalah, sabar dan tekun merupakan rahasia tersembunyi dari keindahan bunga. Masa mendatang itu adalah disebabkan benih hari ini. Sang Maha Pencipta memberitahukan kepada kita dengan banyak hal maha karyanya. Salah satunya bunga, yang dititipkan kepada alam untuk dipelajari setiap anak manusia bagaimana harus hidup sewajarnya. Bunga memang tidak akan berbicara kepada kita tapi dengan tumbuh bermekaran, cantik dan semerbak mawangi akan mengundang daya fikir dan imajinasi kita untuk mengambil pembelajaran yang terdapat pada bunga. Bunga dapat dijadikan inspirasi bahkan ketauladanan dari setiap aura yang dia pancarkan. Bunga adalah rantai utama penyerbukan. Penyerbukan yang menjadi simbol kemandirian. Kita pun belajar hidup mendiri tanpa harus merepotkan orang lain dalam hidup. Bunga itu simbol keindahan dalam tradisi segala zaman. Keindahan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata, hanya analogi sebagai lambang cinta, ketulusan, persahabatan, sukacita, dan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh